Udah mateng Wow tuh Pisang Matang merata Kita keluarin Wow tuh Anda denger suaranya Matang sempurna teman Jadi gak perlu dibalik-balik Jadi dibawahnya ada ruangan Buat udaranya naik Udara panasnya naik Jadi merata Hai teman-teman Berjumpa lagi di channel ini Smartphone Exchange Kit Ya teman-teman Saya akan mereview yang versi terbaru Dari One Moon Sekarang berubah nama jadi Rosso Agak tidak asing ya nama Rosso ya Tapi masih penjualannya Di lingkungnya Xiaomi Dan ini termasuk barangnya Dari produk Xiaomi Yang terbaru Dengan kapasitas Kapasitas 2,5 liter Untuk tampungan penggorengannya Disini tertulis Untuk produk 3,3 kg Untuk packaging 4 kg Untuk packaging 4 kg ya teman-teman ya Oke dan disini 220 volt Oke Disini 50 Hz Oke dengan wattnya 1000 watt Jadi teman-teman yang Ngekos atau listriknya Tidak ada 1000 Hati-hati ya teman-teman Nanti jepret Ya Oke teman-teman Mari kita sekarang Unboxing Kita lihat Ini Bendanya Seperti Apa Ayo penasaran Kita buka sama-sama Saya ada buka Ya Ini Produk One Moon Itu sangat lari sih teman-teman Buat penggorengan Tanpa minyak itu Sangat sehat Oke Kita goreng Sering goreng nugget Yang Bentuknya Thang fresh Atau kentang goreng Nah itu sangat berguna Ya Ini Ada tertulis ya disini Oil free choking AC2 user Tuh Semua bisa dipakai 360 dynamic Ya Untuk hair thingnya Jadi semua dapat Oke Kita buka Ya Jangan diragukan lagi Kalau untuk Buku manual Disini Sudah tertulis Bahasa Inggris Dan China Di belakangnya ada China Dan sini Inggris Dan panjang teman-tuh Seperti Struk Buan belanjaan kita aja Di Ketika kita beli di Ini ya Market Di Hypermart Atau apa ya Oke Ini kita Naikkan dulu Untuk Supaya busanya bisa keluar Ini busanya Sebel ya teman Ya Busanya tebel Dan Kita angkat Ini ada plastiknya teman-teman Ya Agak Pulang sedikit ya Kita buka Oh Tiga koma Kita keluarin Ini dusnya kita Buang saja Karena tidak ada lagi Dan ini bentuk Barangnya Mau lihat Kita buka Teng-teng Tuh Oke ya teman Sebelum saya review Ini produknya Baru Jadi Kalau Anda Mendapatkan barang Ada seperti Sini Sebelumnya Saya pernah buka Semua ada Kayak seperti Baret Karena dia warnanya Hitam Kalau warna putih Tidak kelihatan Seperti One Moon Ya si Rosum ini Hitam Nanti Anda akan Lihat seperti Baret-baret Tuh Agak Kegesek Karena jasa Pengiriman Atau ekspedisi Mungkin di dalamnya Keboncong Walaupun ada busa Jadi dia ada Seperti scratch Jadi Gesekan Antar Plastik Dan Dan itu ya Busa Jadi menghasilkan Seperti ini Tapi tidak masalah Saya sudah Kasih video Untuk cara Menghilangkan sedikit Anda pakai Minyak keputih saja Dioles Dan bersih Kita lihat disini Ya teman Ini colokannya Colokan Biasa Tiga Jadi ini buat ground Ini sangat Bagus loh colokan Anticonsulating Jadi Tidak hangus Disini ya teman Jadi ini Wattnya tinggi Jadi perlu Colokan tiga Lebih safety Colokan tiga Ketimbangan colokan dua Colokan dua Itu Wattnya yang rendah Dan di belakang ini Ada penahan Jadi tidak langsung Nempel ke dinding Dia ada menahan Gini Untuk Mengeluarkan udaranya Teman Udara panas Gitu teman Oke Ini saya buka Baru Tuh Cet 2,5 liter Nah Ini saya belum choking ya Belum pernah cobain Wow Ini besar teman Ini Besar Ya Ini ukurannya besar ya 2,0 liter Dan Dan Anda pernah lihat ya Video sebelumnya Ini One Moon yang Sampai sekarang Awet Dan barusan saya Sarapan panik Tuh Ini masih ada minyak-minyaknya Tuh Tuh Perbandingan Perbandingan Ini yang ukurannya Cuma Ya Satu liter ya Ini dua liter Oke Dan masih awet Sampai sekarang Anda lihat Saya akan Nyalakan Biar Anda tahu Bahwa barang ini Masih awet Tuh Anda lihat One Moon Masih awet Sampai sekarang Yang penting Penggunaannya Yang Normal Normal saja Ya Saya matikan Saya pinggirkan yang ini Yang lama Oke Dan Ini Anti lengket ya teman Anda lihat Tuh Anti lengket Dan pegangannya enak ya Bulat gitu Jadi Hampir Pegangannya beda Tuh Karena ini Ukurannya kecil Ini ukurannya besar Pegangannya seperti ini Ya Goreng tanpa minyak Oke Ya Dan ini ada tatakannya Pertama Anda harus lakukan Sebelum Menggunakannya Anda isi air Jangan sampai baut ya Ini ada baut Sampai sini aja Terus Masukkan Tatakan ini Karena ada Karet anti panas Anda taruh saja Dimensinya Bulat ya Jadi Buat penguapan Buat menghilangkan Bau-bau Yang masih baru Nanti pasti ada Bau karet Jangan takut Dan Dipakai air panas Habis itu Bilas Dan bisa digunakan Teman Oke Sebelum Anda gunakan Anda harus tahu Disini Ada timernya Timernya bisa sampai 30 menit Ya 30 menit Kalau Anda Terlalu over Anda bisa Putar Agar Mengurangi Waktunya Kalau terlalu Over Misal 25 menit Anda mau 20 menit Anda tinggal putar Disini aja Dan setelah selesai Dia biasa Akan bunyi Lonceng Nah begitu Teman Ya Bunyi loncengnya Seperti itu Oke Dan di atas ini Ada suhu Oke Saya jelaskan sedikit Kalau untuk Overnya Si One Moon pertama Yang warna putih Dia sampai 180 derajat Untuk Panasnya ya Dan otomatis ya Tergantung apa Yang Anda Goreng Kentang Anda Harus banyak balik ya Kalau ini Dia dari 80 80 100 120 140 Untuk pemanasan Makanan Itu Anda perlu 100 aja Sudah cukup Penghangat Anda kalau mau goreng Naga Kentang Bisa 140 150 Itu udah cukup banget Atau 160 Ya Kalau Anda mau Panas banget 200-200 Mungkin cepat gosongnya Gitu teman ya Waktunya juga Langsung tinggi Karena penyesuaian Disini Menyesuaikan Kegunaan Anda Jadi wakt Tarikan pertama Itu 1000 Jadi kalau udah 1000 Anda turunin Mungkin waktunya Akan turun Berjalan Gitu Ya teman ya Oke Ini seperti ini Saya akan tunjukkan Untuk Mengenakan alat ini Dan saya akan coba Masukkan Air Supaya dia tidak Bau dulu Gitu teman Ya Saya ambil air dulu Pertama Anda Gunakan air Air biasa Jangan sampai ke atas Baut ya Nanti bocor Jadi kita tinggal Masukkan Karena kita Untuk mencuci Atau masih Berangkat baru Kita harus Running Ya Anda lihat Kalau sudah masuk Dia akan hijau Standby Disini Anda bisa lihat Saya kasih lihat Anda lihat Ini warna hijau Itu standby Dan waktunya Cukup 160 60 saja Untuk pertama Oke Dan Anda tinggal putar Biasanya selama 15 menit Tuh Dia akan warna oranye Dia akan berjalan Dan suara kipasnya Langsung Jalan teman Ya Begitu teman Ini teman 15 menit Kita pemanasan Ya Kita tunggu 15 menit Perlu Anda ketahui Bila ini lagi running Lagi jalan Saat lagi masak Anda menarik Wadahnya Dia akan mati sebentar Kipasnya Dan kita Barang yang perlu dibalik Kita balik Atau ayam Kita balik Kita balik Dan kita masukkan Dia langsung on lagi ya Teman Jadi Bisa continue Ya ini Kuatnya saya naikin lagi 200 watt Dua Sorry Bukan 200 watt 200 celsius Kita naikin 200 celsius ya Dari 150 kita naikin 200 celsius Nah ini sudah maksimal tuh Warnanya nyala Tadi kalau nyala Belum nyala Dia gak maksimal kayaknya ya Sepertinya begitu Maka kenapa kita harus 160 Baru Naik 200 celsius Dari 160 celsius Sampai 200 celsius Itu buat dryin dulu Jangan langsung Panas Jadi Supaya dia agak Di level tertentu Dia sudah pas Disitu Baru kita Fullkan 200 celsius Untuk Agar Alat ini Awet gitu Temen ya Ya itu Menurut Saya Harusnya begitu ya temen Oke Sini Sudah Sudah Selesai Dan ini Keliatannya hangat gitu Tidak Panas banget Ini Hangat ya Oke dan kita keluarkan Oke dan kita keluarkan Teng yang gak nugget ya Tapi air tuh Panas tuh airnya Yang pastinya Agar membuang bau Dari si Karet-karet ini Dan Alat metal ini ya Yang anti leket Oke Siap digunakan Begitu temen-temen Oke temen Kita akan coba Menggoreng dengan Rosu Tanpa minyak Ini hampir Maksimal ya Ini masih Setengahnya lagi Mungkin Ini sudah banyak Tuh Ini aja itu udah cukup Buat Dua tiga Orang udah cukup Oke kita coba Masukkan Kita coba Sekitar Sepuluh menit Jadi temen Kalau anda goreng kenteng Di 140 Atau 160 Itu lama ya Jadi kita naikkan Ke 180 Kalau 200 Takutnya langsung Hitam Gitu Ya Tadi sudah 10 menit Kita coba 160 Tapi Tidak mateng Temen Maksudnya masih Putih Mungkin mateng Tapi masih putih Kan Kurang Oke Ini kita coba 10 menit lagi Di 180 Celcius Ya temen Sudah mateng Jadi Kalau Untuk Kentang Bisa 15 menit Dengan Suhu 108 Celcius 180 Celcius Sudah cukup Dan kita lihat Apakah rata Untuk Croshow ini Ukuran 2 literan Dan Semua Renyah Temen Garing ini Anda dengar Suaranya Ini aja Jadi Untuk Croshow ini Menggoreng Tanpa Minyak Itu Sangat Praktis Temen Jadi Tidak usah Ditunggu Otomatis Dengan Timer Sudah Jadi Nanti Disini Ada Seperti Ada Uap Ada Air Temen Tuh Ada Air Airnya Disini Mungkin Airnya Turun Kesini Ya Kayak Lembab Lembab Oke Temen Jadi Untuk Nugget Nanti Saya Coba Ini Kentang Ya Temen Ini Saya Sudah Siapin Nugget Tadi Sudah Kentang Ini Nugget Ternyata Kalau Cuman Saya Jelasin Cuman 120 Atau 140 Itu Hanya Buat Menghangatin Misalnya Anda Punya Gorengan Yang Sisa Dari Pagi Anda Pengen Makan Anda Tinggal Masukkan 140 Atau 120 Untuk Menghangatkan Jadi Dia Akan Crispy Lagi Gitu Temen Jadi Kalau Untuk Nugget Atau Friend Frye Kentang Goreng Anda Perlu 180 Atau Langsung 200 Biasanya Standar 180 Kalau 200 Yang Banyak Kalau Ini Saya Dikit Ini Nugget Kita Lihat Saya Masukkan Aja Ya 15 Menit Kita Cek Nanti Kematangannya Ya Temen Kalau Cuman 6 Atau 8 Piece Sepertinya 10 Menit Di 108 Celsius Itu Sepertinya Sudah Mateng Karena Wanginya Kecium Temen Sangat Wangi Berarti Sudah Mateng Coba Kita Lihat Kita Buka Ini Baru Berjalan 10 Menit Ini Masih Ada 5 Menit Saya Takut Gosong Kita Keluarin Wow Tuh Anda Dengar Suaranya Mateng Sempurna Temen Jadi Tidak Perlu Di Balik Balik Jadi Di Bawah Ada Ruangan Buat Udaranya Naik Udara Panas Naik Jadi Merata Saya Akan Balik Ya Coba Merata Temen Jadi Untuk Nah Kalau Masih Ada Sisa Timer Tinggal Putar Aja Jadi Cukup 10 Menit Udah Oke Temen Untuk Nugget Atau Kentang Di 180 Celcius Oke Oke Terima kasih Temen Sudah Menyikuti Video Ini Jangan Lupa Ya Di Like Share Bye Sudah Mateng Wow Pisang Matang Merata liking . So It Is It Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton